Halo guys, malam. Sekarang saya berada di Veltro, tepatnya di Jakarta. Dan di belakang saya tertulis, National Veltro. Karena ini kegiatan yang kita melalui, biasa. Terutamanya dekat rumah, 10 menit dari rumah. Di sini ada kawan-kawan, dan badan. Rangin yang benci nih, pakai pasket. Tapi tempatnya asing, nggak begitu rame, suntik. Tapi luas juga sih, luas. Jauh dari keramaian. Ini salah satu murid aneh, namanya Anton. Dan sekarang dia udah merambah sebagai pelatih. Dia jadi master juga. Sekarang jabatannya, dia bukan asisten lagi. Dia head judge. Wuih. Head jabatan. Dan ini temen lama nih, bersemi kembali. Akhirnya nge-skate lagi. Dulu gue belajar dari dia nih. Sekarang dia ilmunya masih sedikitnya. Kurang diperbanyak lagi. Oke guys, kita mau ambil satu halaman. Jatuh, ditemannya oleh Anton. Anton sekarang udah jadi judge. Udah bukan master lagi, dia udah judge. Jadi udah ngetiknya secara menilai warna. Kalau jatuh. Jatuh, kita mau ambil satu halaman. Pokoknya... Udah bukan? Pokoknya... Pokoknya awet buddha lah. Jatuh, jangan musuh di rumah ini. Soalnya ada unsur kesehatan, jatuh, rohani, dan kita bahagia sih. Bahagia. Jatuh, ya. Skate for fun. Sorry. Skate for fun. Skate for fun. Dan kita juga ada note nih. Dari saya sendiri, saya jimnain. Namanya, Why Walk When You Can Skate. Jadi kalau pulang kerja, kalau bawa inline skate atau spadang, sudah bisa dipakai sih. Nanti kemacetan. Tapi buat yang udah mahir ya. Kalau yang belum, jangan. Takutin nanti kejadian kayak skuter elektrik. Kemarin kita ketabrak tuh ya. Itu bahaya banget. Jangan, jangan. Saya aja yang udah sedikit. Kita harus sampai. saya memilih itu Terima kasih telah menonton!